Bung Karno, Koboi Sumbawa dan Nanggala Dua unit kapal selam hasil kerjasama RI, Uni Soviet didatangkan ke Indonesia pada tahun 1959. Kedua kapal selam yang kemudian dinamai Ri Chakra dan Ri Nanggala ini merupakan dua dari 12 unit kapal selam jenis Whiskey kelas buatan Uni Soviet yang didatangkan dalam rangka misi pembebasan Irian Barat. Lalu pada gelombang kedua, Desember tahun 1961, didatangkan empat unit lagi dan dinamai Ri Nagabanda, Ri Trisula, Ri Nagarangsang dan Ri Chandrasa. Enam unit didatangkan pada gelombang ketiga, Desember tahun 1962, yakni Ri Wijaya Danu, Ri Hendra Jala, Ri Bramastra, Ri Pasopati, Ri Cundamani, dan Ri Alugoro. Kedua belas nama itu diambil dari nama-nama senjata dalam cerita pewayangan. Sebuah sumber menyebut foto slide pertama adalah foto upacara penyambutan kapal selam yang baru tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dihadiri langsung oleh Panglima Tertinggi Angkatan Perang Ri Bung Karno. Pada upacara itu, Komodor Laut, Bintang 1, Manambai yang membawa kapal selam dari Soviet, menyematkan tanda keormatan diu pencana ke dada Bung Karno yang juga disaksikan oleh Panglima Komando Mandala Majen Suharto. Sedangkan pada foto slide kedua, disebutkan pada tanggal 6 Oktober tahun 1966, dalam pidatonya di atas Tri Chandrasa di Dermaga Tanjung Priok, Jakarta, Bung Karno mengutip moto satgas kapal selam, tabah sampai akhir. Wai, apakah benar dua foto ini adalah foto-foto pada momen dan waktu yang berbeda? Kok mirip, menurut saya? Mohon info dan koreksi bila keliru, Komodor Manambai yang dijuluki Bung Karno, koboi dari Sumbawa, tercatat sebagai putra Indonesia pertama yang memperoleh sertifikasi kualifikasi kapal selam dan pelatihan persenjataan bawah laut dengan predikat, summa cum laude. Ia juga pernah mengomandoi Kri Nanggala dalam operasi merebut kembali Irian Barat ke Pangkuan Ri. Kri Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam baru-baru ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI-AW. Nanggala 402 merupakan produk Jerman jenis Cakra Kelas, yang dipesan pada tanggal 2 April tahun 1977 dan mulai berlayar tanggal 21 Oktober tahun 1981. Senama tapi berbeda.